Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang di kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat cara melakukan cetak label barang pada SIMAN versi 2 sini kawan-kawan atau Bapak Ibu kami sudah bisa atau sudah mempunyai rule untuk SIMAN P2 yang real atau produksi pada sempatan kali ini kami coba contohkan cara melakukan cetak label barang silakan nanti login menggunakan rule analisis start card seperti biasa untuk melakukan cetak label barang biasanya ada pada menu Master Asset kita contohkan daftar aset yang aktif saja kita pilih disini supaya lebih ringkas kita filter saja yang kudi barangnya tidak terlalu banyak misal tanah ini kita pilih tanah kita klik terapkan untuk memperlter khusus ke bagian tanah saja disini ada beberapa menu 4 menu kawan-kawan atau Bapak Ibu mungkin saja nanti ada pengkembangan dari pengembang aplikasi SIMAN BMN ini versi 2 tidak menutup kemungkinan nanti ada menu-menu lainnya disini untuk sementara cetak label BMN menunya ada pada ini cetak label BMN disini kita bisa menggunakan semua baris artinya langsung seluruh BMN yang kita filter ini tercetak coba kami contohkan untuk semuanya saja karena cuma 4 buah untuk barangnya kita cetak kita simpan kita contohkan yang per noob kita cetak lagi labelnya disini kami contohkan misal baris 1 per 1 kita cetak atau 2 per 2 atau 1, 3 misal kami 1 saja 1, 1 kita cetak silahkan masukkan nanti barisnya disini kebetulan cuma ada 4 buah BMNnya ini 4 asid 4 BMN coba kita lihat hasilnya bagaimana untuk labelnya kita contohkan yang keseluruhan terlebih dahulu coba kita buka ini benar 4 asid yang tercetak 4 noob noob 6 sampai noob 8 kita contohkan yang 1 baris tadi kita buka cuma noob 6 yang tercetak atau terunduh biasanya ini nanti terpakai atau tergunakan jika kita melakukan sensus atau inventaris barang untuk melakukan skin kode kreis ini biasanya akan menggunakan siman mobile siman mobile P2 silahkan nanti dicoba diunduh atau di download di playstore masing-masing untuk pengguna android sementara informasinya yang bisa untuk pengguna android untuk iOS sementara belum bisa mudah-mudahan nanti untuk iOS juga bisa sekiranya kawan-kawan seperti itu cara mencetak lebar barang jadi disini sekali lagi kemungkinan nanti sering dengan perjalanan waktu ada pengembangan dari siman P2 ini bisa saja nanti berubah caranya atau menunya untuk melakukan cetak label BML sekian yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua mohon maaf jika penyampaian kami terdapat sesuatu kekurangan akhirnya kami sudah mencapai Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih